Satu unit pesawat perintis dilaporkan gagal mendarat sempurna di Bandara Bayabiru, Kabupaten Paniai, Papua. Pesawat yang mengangkut bahan makanan itu gagal mendarat sempurna karena kondisi landasan yang licin. Hal ini lantaran terjadi hujan krimis di sekitar bandara. Pesawat tariku dengan kode penerbangan PKRWR tergelincir dari landasan pada Kamis 15 Oktober. Insiden ini diketahui terjadi pada pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Timur. Badan pesawat tampak berhenti di semak-semak dekat landasan Pacu Bandara. Kabupaten Humas Polda, Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan tak ada korban jiwa dalam periswa ini. Pesawat tersebut diketahui mengangkut dua kru dan dua orang penumpang. Mereka kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian setempat. Akibat insiden ini pesawat mengalami kerusakan pada baling-baling. Hal ini lantaran pesawat menabrak tumpukan tanah di lokasi. Badan pesawat kemudian dievakuasi secara manual ke Hanggar. Tadi pagi telah terjadi gagal menerat pesawat tariku PKRWR yang ditugaskan akibat kondisi licin. Karena di Pamiyai itu sejak tadi malam hujan dan tadi pagi masih... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!